Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang La an-nahiyah bentuk kalimat larangan Dalam bahasa Arab ada yang namanya La huruf La an-nahiyah yang fungsinya adalah untuk mengungkapkan larangan pada lawan bicara supaya tidak berbuat sesuatu La an-nahiyah bergandengan dengan fi'il mudore La an-nahiyah ketika bergandengan dengan fi'il mudore maka fi'il mudore tersebut menjadi mezzum dan fi'il mudore yang didahului oleh huruf La an-nahiyah adalah fi'il mudore yang menunjukkan domir mufrod muzakar mukhoto atau domir tasniyah muzakar mukhoto antuma domir jama muzakar mukhoto antuma dan domir mufrodah mu'annasah mukhoto bah anti domir tasniyah mu'annasah mukhoto bah antuma domir jama mu'annasah mukhoto bah antum contoh kalimat fi'il mudore sebelum dimasuki oleh La an-nahiyah adalah Anta taktubu kita masuki La an-nahiyah menjadi La taktubu Anta taktubu artinya kamu sedang menulis kita bikin kalimat larangan menjadi La taktubu kamu jangan menulis contoh yang lain ilmu mudore yang sebelum dimasuki La an-nahiyah Anta takru kita masuki La an-nahiyah menjadi La takru Anta takru artinya kamu sedang membaca La takru kamu jangan membaca tadi sudah disebutkan bahwa fi'il mudore yang dimasuki oleh La an-nahiyah adalah bentuk fi'il mudore yang jadomirnya seperti Anta taktubu antuma taktubani antum taktubuna anti taktubina antuma taktubani antunna taktubna nah kita masuki La an-nahiyah menjadi fi'il nahi maka kalimat tersebut berubah menjadi Anta taktubu berubah menjadi La taktub akhir fi'il mudore tersebut menjadi mazum atau disukunkan Antuma taktubani berubah menjadi La taktubah jadomirnya dengan cara membuang nun pada akhir fi'il mudore antum taktubuna maka berubah menjadi La taktubu mazumnya fi'il mudore ini dengan membuang nun pada akhir fi'il mudore tersebut sama 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 seperti anti taktubina berubah menjadi anti la taktubi majunya fi'il mudore ini dengan membuang huruf nun antuma taktubani berubah menjadi la taktuba dengan membuang huruf nun pada akhir fi'il mudore antuna taktubna kita berubah dalam bentuk kalimat larangan menjadi antuna la taktubna majunya dengan bisubuti nun atau tetapnya huruf nun tetapnya huruf nun ini dalam menjadi ciri jazim il mudore yang domir jama mu'annasah mu'khotobah demikian pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih atas segala perhatiannya syukran alahtimamikum ilal liqo sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh